Presiden Korsel ingin negaranya punya nuklir lagi. Tanggal 23 Januari tahun 2023. Desi Rizky, berita militer dunia, lonjakan tes rudal nuklir Korea Utara telah mendorong Korea Selatan untuk mengevaluasi kembali kemampuan pertahanannya, termasuk potensi pengembangan persenjataan nuklir. Berbicara dari pengarahan kebijakan pertahanan pada hari Rabu, Presiden Korea Selatan Yun Suk-yol mengatakan Seoul perlu mencari perubahan pada postur pertahanannya jika Pyongyang melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya yang agresif dan ilegal. Mungkin saja jika masalahnya semakin parah, dan negara kita bisa memperkenalkan senjata nuklir taktis, atau membangunnya sendiri, kata Yun menurut laporan minggu ini. Jika itu masalahnya, kita dapat memiliki senjata nuklir kita sendiri dengan cepat, mengingat kemampuan ilmiah dan teknologi kita. Yun mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan AS untuk sekali lagi mempertimbangkan penempatan senjata nuklir AS di Semenanjung Selatan, yang akan membalikkan langkah yang diambil lebih dari 30 tahun lalu ketika AS menghapus semua kemampuan nuklir dari Korea Selatan pada tahun 1991. Kami telah melihat kesalahan perhitungan yang menyebabkan perang serius berkali-kali dalam sejarah, kata Yun kepada Associated Press minggu ini. Diskusi sedang berlangsung mengenai apa yang disebut perencanaan bersama dan pelaksanaan bersama, dan saya pikir itu tepat bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk bekerja sama karena kita berdua terpapar ancaman nuklir Korea Utara. Sumber Militermeter.com